Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tentunya gini, untuk secara fashion sendiri, pastinya memang lebih apa ya, kita berusaha untuk, Ica pun juga masih belajar ya, tapi kita berusaha untuk bisa sesuai dengan syariat Islamnya gitu, tidak menyalahi aturannya, walaupun mungkin memang belum syari, tapi itu juga sedang proses belajar semuanya gitu kan, memang semuanya ada proses ya. Tapi apapun itu, yang jelas sekarang ini Ica berusaha untuk bagaimana supaya tetap menjadi diri Ica padanya, tetap menjaga apa yang memang menjadi ciri khas Ica itu sih. Kalau untuk Ica sih, justru malah sebenarnya lebih banyak kali ya di luar sana, seperti blogger, fashion designer yang bisa menjadi inspirasi lebih gitu, cuman memang saya hanya berharap apapun yang Ica lakukan, semoga bisa menginspirasi, dan kalau memang ternyata mau inspirasi, Alhamdulillah, tapi itu menjadi salah satu motivasi Ica juga supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain ikut menularkan gaya dan tren berhijab bagi kaula muda, ibu satu anak ini pun bahagia ketika dirinya dinobatkan oleh sebuah tayangan infotainment sebagai hijaber terpopuler di tahun 2016 ini. Menangkala itu kan cuma sebagai simbolisasi di atas panggungnya saja, tapi yang terpenting adalah ini menjadi motivasi kita untuk sama-sama terus maju, sama-sama terus bisa berkarya, dan membuktikan bahwa kita walaupun berhijab, tapi ternyata Alhamdulillah rezeki masih ada dan kita sangat bersyukur tentang itu. Kebahagiaan yang ia terima atas rahmat berhijab saat ini tentunya amat bertelak belakang ketika sosok yang akrab di sapa Ica ini memulai mengenakan hijab. Layaknya seorang artis yang baru mengenakan hijab saat itu, Ica pun sempat dilanda ragu dan dilema, terfikir bagaimana kelanjutan berkarirnya di masa depan. Baginya hanya kebesaran sama kuasa saja yang pada akhirnya justru membuka banyak jalan untuk meraih keluasan rezeki dengan kondisinya menutup aurat seperti saat ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah maksudnya gini, memang ya itu ya kebesaran Allah kayak sesudah berhijab, Tentunya pasti kan sebelum berhijab itu ada kekhawatiran, kayak misalnya, aduh nanti gimana ya, karena kan biasanya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tawaran itu sebelum berhijab ya begitu gitu. Nah apakah nanti akan tetap sama atau gimana, cuman memang karena sudah ada niat yang sebegitu besar, akhirnya sudah bismillah saya berhijab. Dan ya itu maksudnya ketika misalnya kita tidak mendapatkan rezeki di pintu A, ternyata ada pintu B yang membuka untuk rezeki kita. Jadi memang jangan pernah takut ketika kita sudah menjalankan atau mempunyai niat yang begitu besar untuk menjalani kewajibannya, karena apapun jalan pasti akan ada gitu. Waktu awal-awal sih lebih tepat kayak ya, jadi memang ada tawaran-tawaran yang saat itu mungkin belum terlalu banyak pihak yang mengetahui bahwa Ica telah berhijab gitu. Jadi tawaran tersebut memang ya, waktu itu memang untuk yang Ica belum berhijab gitu. Tapi ya karena memang sudah niat dan insya Allah istiqomah, ada aja gitu tawaran lain. Jadi memang ketika awal-awal berhijab sih, kalau sekarang kan tantangannya bagaimana supaya bisa terus istiqomah, bagaimana supaya kita bisa terus meningkatkan keimanan kita gitu. Dan bukan merasa bahwa, oh kita sudah berhijab tapi kita lebih baik nih dari mereka itu, enggak gitu. Justru ini kan cuma hanya satu langkah yang kita lakukan supaya kita ingin memperbaiki diri, ingin mendekatkan diri sama Allah. Tapi bukan berarti kita sudah lebih baik dari mereka yang belum memakai gitu. Atas segala yang ia dapat, bintang film inikah rasanya cinta ini pun tak lupa untuk selalu bersyukur. Ia pun yakin tak akan pernah ada kata terlambat untuk membenahi diri lebih baik lagi. Suka sedih cuman gak mau berlarut-larut karena kan memang setiap manusia itu mempunyai proses yang berbeda-beda gitu. Ada yang cepat menyadari, ada yang terlambat, tapi semuanya itu sebenarnya tidak ada yang terlambat ketika kita sudah ada niat. Ya insya Allah semuanya akan bisa kita, bukan kita bayar, tapi kita bisa menunjukkan supaya kita bisa menjadi diri yang lebih baik lagi gitu. Tetap menjadi diri Ica padanya, tetap menjaga apa yang memang menjadi ciri khas Ica itu sih. Kalau untuk Ica sih justru malah sebenarnya lebih banyak kali ya di luar sana seperti blogger, fashion designer yang bisa menjadi inspirasi lebih gitu. Cuman memang saya hanya berharap apapun yang Ica lakukan semoga bisa menginspirasi dan kalau memang ternyata menginspirasi, alhamdulillah. Tapi itu menjadi salah satu motivasi Ica juga supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain ikut menularkan gaya dan tren berhijab bagi kaula muda, ibu satu anak ini pun bahagia ketika dirinya dinobatkan oleh sebuah tayangan infotainment sebagai hijaber terpopuler di tahun 2016 ini. Menang kalah itu kan cuma sebagai simbolisasi di atas panggungnya saja, tapi yang terpenting adalah ini menjadi motivasi kita untuk sama-sama terus waju, sama-sama terus bisa berkarya dan membuktikan bahwa kita walaupun berhijab, tapi ternyata alhamdulillah rezeki masih ada dan kita sangat bersyukur untuk itu. Kebahagiaan yang ia terima atas rahmat berhijab saat ini tentunya amat bertolak belakang ketika sosok yang akrab di sapa Ica ini memulai mengenakan hijab. Layaknya seorang artis yang baru mengenakan hijab saat itu, Ica pun sempat dilanda ragu dan dilema, terpikir bagaimana kelanjutan berkarirnya di masa depan. Baginya hanya kebesaran sama kuasa saja yang pada akhirnya justru membuka banyak jalan untuk meraih keluasan rezeki dengan kondisinya menutup aurat seperti saat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah maksudnya gini, memang ya itu ya pebesaran Allah kayak sesudah berhijab, tentunya pasti kan sebelum berhijab itu ada kekhawatiran kayak misalnya, aduh nanti gimana ya, karena kan biasanya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tawaran itu sebelum berhijab ya begitu gitu. Nah apakah nanti akan tetap sama atau gimana, cuman memang karena sudah ada niat yang sebegitu besar, akhirnya sudah bismillah saya berhijab. Dan ya itu maksudnya ketika misalnya kita tidak mendapatkan rezeki di pintu A, ternyata ada pintu B yang membuka untuk rezeki kita. Jadi memang jangan pernah takut ketika kita sudah menjalankan atau mempunyai niat yang begitu besar untuk menjalani kewajibannya, karena apapun jalan pasti akan ada gitu. Waktu awal-awal sih lebih tepat ya, jadi memang ada tawaran-tawaran yang saat itu mungkin belum terlalu banyak pihak yang mengetahui bahwa Ica telah berhijab gitu. Jadi tawaran tersebut memang ya, waktu itu memang untuk yang Ica belum berhijab gitu. Tapi ya karena memang sudah niat dan insya Allah istiqomah, ada aja gitu tawaran lain. Jadi memang ketika awal-awal berhijab sih, kalau sekarang kan tantangannya bagaimana supaya bisa terus istiqomah, bagaimana supaya kita bisa terus meningkatkan keimanan kita gitu. Dan bukan merasa bahwa, oh kita sudah berhijab tapi kita lebih baik nih dari mereka itu, enggak gitu. Justru ini kan cuma hanya satu langkah yang kita lakukan supaya kita ingin memperbaiki diri, ingin mendekatkan diri sama Allah. Tapi bukan berarti kita sudah lebih baik dari mereka yang belum memakai gitu. Atas segala yang ia dapat, bintang film inikah rasanya cinta ini pun, tak lupa untuk selalu bersyukur. Ia pun yakin tak akan pernah ada kata terlambat untuk membenahi diri lebih baik lagi. Suka sedih cuman gak mau berlarut-larut, karena kan memang setiap manusia itu mempunyai proses yang berbeda-beda gitu. Ada yang cepat menyadari, ada yang terlambat, tapi semuanya itu sebenarnya tidak ada yang terlambat ketika kita sudah ada niat. Ya insya Allah semuanya akan bisa kita, bukan kita bayar, tapi kita bisa menunjukkan supaya kita bisa menjadi diri yang lebih baik lagi gitu. Kita menutup inser pagi dengan sebuah tayangan yang adem, bikin senang ya. Sayang udah ada yang punya ya pemirsa, coba kalau belum. Kenapa? Coba kalau belum, tolong diisi. Coba kalau belum? Ya coba kalau belum, kalau kamu mau itu juga semoga kamu mau ya. Cuman sayang kan udah ada yang punya. Siapa? Ya siapa lagi lah, kakak. Oh kakak, iya deh. Aku pikir yang punya TransTV milik kita bersama belum. Belum, mereka cuma closing ini biasa ya. Oke, itu kan kalau panggilan sayangnya mereka kak ada juga ada ya. Kalau misalnya Alisa Subandono dan juga Dudya Helino panggilannya manis banget mereka berdua. Oke kak, ditutup kak boleh kak? Baiklah kak, kalau gitu saja kami pamit. Terima kasih banyak pemirsa sudah menyaksikan inser pagi satu jam ya. Dan pastikan Anda untuk kembali lagi pada pukul 11 untuk inser siang. Ya dan kita hadir setiap hari untuk Anda pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya di TransTV. Milih kita bersama. Bersama. Terima kasih telah menonton!